Selamat malam Pemirsa, dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Setelah diberitakan kabut asap ada di langit ibu kota, hari ini kabut asap mulai memasuki perairan Merak, Banten. Beralih ke informasi dari mancanegara Pemirsa, gempa berkekuatan 7,5 skala Richter menyerang wilayah perbatasan Pakistan, India, dan Afganistan. Sejauh ini jumlah korban jiwa masih simpang siur. Selamat malam Pemirsa, penyidik Polda, Jawa Timur terus mengembangkan kasus tambang pasir ilegal dengan tersangka Kepala Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Dari hasil penyidikan, tersangka Haryono juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Takwa Mucikari Artis Robi Abbas difonis 16 bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sore tadi. Fonis yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Informasi dari Mancanegara Pemirsa, lebih dari 11 ribu orang memasuki Kruasia dalam 24 jam terakhir. Ini adalah gelombang pengungsi terbesar sejak krisis pengungsi dimulai. Kebanyakan dari pengungsi